Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia Kali ini tim Mulayu mau ajakin kalian nongkrong ke salah satu kafe Yang pastinya udah sering banget kalian denger Nah penasaran kan? Eits seperti biasa nih sebelum mulai Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya Mulayu Cafe yang mau kita datangi kali ini emang udah lama banget buka Yaitu di tahun 2015 Tapi walaupun udah lama, kondisi dari kafenya tetap ramai Apalagi kalau di waktu jam makan siang di hari biasa atau pas akhir pekan Sekarang kita spill ya namanya Nama tempat yang mau kita jelajah adalah Resto Lot 9 Lokasinya ada di Jalan Arteri Bintaro Nomor 78 Bintaro Jaya Sektor 9 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Dan Tanggerang Selatan Untuk tau rutenya Kalian bisa langsung cek di Google Maps Ketik nama tempat dan ikutin petunjuknya Resto Lot 9 ini menawarkan berbagai macam varian masakan Indonesia Dan tempatnya juga cozy banget Vibesnya mirip kayak puncak gitu deh Buat kalian yang sering browsing tentang cafe cozy di Tanggerang Selatan Ataupun tempat makan enak di daerah Tanggerang Selatan Pastinya restoran Lot 9 ini bakalan keluar Jadi salah satu referensinya Jadi makin penasaran kan? So tonton terus ya videonya Dan jangan lupa di subscribe Nah ini dia lokasinya Letak dari Lot 9 Bintaro ini emang agak masuk ke dalam Tapi tenang aja Ada papan namanya kok Jadi kalian pasti gak akan nyasar Untuk patokan jalan masuknya Berada setelah total buah Dan sebelum naik di sektor 9 Walaupun keliatan dari luar seperti area kecil Tapi ternyata salah Area Lot 9 ini lumayan besar loh Untuk area parkir kendaraan Juga terbagi ke beberapa titik Seperti yang ada di video ini So kalian gak perlu khawatir gak kebagian parkir ya Tapi kalau untuk weekend Kita juga kurang tahu nih Apakah lahan parkir yang luas ini Udah cukup menampung banyaknya antusias pengunjung untuk datang Selain tersedia area parkir mobil Di sini juga tersedia area parkir sepeda Dan juga area parkir motor Ini adalah tampilan depan dari Resto Lot 9 Untuk nuansanya cozy dan homey banget Resto Lot 9 ini baru melakukan renovasi di tahun 2021 kemarin Makanya gak heran kalau interiornya lebih kekinian Sekarang kita jelajah ke dalam yuk Pas masuk ke dalam Kalian bakalan langsung nemuin area bartender Untuk nuansa dari interiornya Itu didominasi sama warna coklat Dan terbuat dari material kayu dan rotan Makanya gak heran kalau suasananya bikin betah banget Untuk fasilitas table di sini bervariasi bentuknya Dari kursi, rotan, dan juga sofa Dan untuk kapasitasnya juga beragam Dari kapasitas 4 orang sampai 6 orang Belok ke kiri terdapat area kasir Dan display kue untuk menu dessert Untuk makanan yang didisplay Ada cake, puding, dan asinan betawi Untuk area di restoran ini terbagi menjadi 3 Yaitu area indoor, area semi outdoor, dan area outdoor Sekarang kita mau jelajah lantai atas Dari area indoor Untuk kapasitas di lantai atas ini gak terlalu besar Hanya terdapat 3 buah table yang dilengkapi sama dinding dan atap kaca Jadi kalian bisa lihat pemandangan di luar Ini adalah pemandangan area di dalam restoran Kalau kalian lihat dari lantai atas Liatan kan seberapa luas area indoornya Sekarang kita lanjut ke bagian tengah Di sebelah kanan terdapat area dapur mini Tempat pembuatan cemilan khas Nusantara Konsepnya kayak live cooking gitu Sedangkan di sisi kiri terdapat banyak variasi table lagi Dan uniknya di area ini terdapat rak buku juga Jadi kalian bisa baca buku sambil nunggu pesanan datang Oh iya, mereka juga ada free access wifi Dan untuk speednya cukup cepat Wah pastinya bikin auto betah banget Kalau nongkrong di Resto Lot 9 Ini adalah pemandangan keseluruhan dari area bagian tengah Lanjut kita mau jelajah ke area semi outdoornya Di restoran ini kebanyakan sekatnya terbuat dari dinding kaca Jadi kalian bisa melihat pemandangan di luar dan di dalam restoran Ini merupakan area semi outdoor yang berada di sisi kiri Untuk area semi outdoor disini bentuknya seperti letter L Jadi saling menyambung gitu Nah sekarang kita bakalan masuk dari area semi outdoor di sisi kanan Untuk area semi outdoor ini ukurannya lebih luas Dan jumlah tablenya juga lebih banyak Buat kalian yang mau duduk disini gak perlu khawatir kepanasan ya Karena areanya teduh plus dilengkapi sama kipas angin besar Nah ini dia keseluruhan dari area semi outdoor Sekarang kita mau jelajah area outdoornya Untuk table di area outdoor gak terlalu banyak Dan mereka tersebar di beberapa titik Waktu yang cocok untuk duduk di area outdoor ini adalah pas pagi hari Ataupun sore menjelang malam hari Karena kalau pas malam hari Suasana disini semakin syahdu banget Ditemani sama banyaknya lampu-lampu Untuk pembayarannya Kalian bisa langsung datang ke area kasir Yang berada di dekat area display kue Untuk metode pembayaran disini Bisa menggunakan cash, kartu, e-wallet, dan QR code Fasilitas pertama Apalagi kalau bukan spot foto instagram mobile Lanjut ke fasilitas kedua Yaitu kolam ikan Di restoran ini terdapat 2 buah kolam ikan kecil Walaupun gak bisa kasih makan ikan langsung Tapi anak-anak pastinya seneng banget Bisa liat-liat ikan berenang dan bermain bersama ikan Fasilitas selanjutnya adalah area rumputan yang cukup luas Di area ini juga tumbuh pohon kapuk Jadi kalau kapuknya sedang berbuah Anak-anak bisa jadiin hal ini sebagai mainan Seru banget kan? Lanjut ke fasilitas toilet Untuk toilet wanita dan juga pria Letaknya bersebelahan Jujur toilet disini dekorasinya bener-bener estetik Dan cantik banget Terdapat banyak kaca besar di area toilet wanita ini Kaum hawa pasti seneng banget deh Untuk kondisi dari toiletnya Wangi, bersih dan pastinya terawat Lanjut ke fasilitas terakhir Yaitu area musola Area musola ini letaknya ada di area parkir belakang Untuk ukuran musolanya cukup luas Dan terdapat alat sholat Serta sendal jepit yang bisa kalian pinjam Sedangkan untuk kondisinya super wangi Bersih dan terawat Oh iya Untuk area wudu berada di samping musola ya Tersedia dua buah keran wudu disini Seperti yang udah kita info di awal Kalau restoran disini menawarkan aneka makanan khas Nusantara Untuk harganya lumayan pricey menurut kita Tapi kalau dibandingkan sama rasa dan atmosfer yang didapat Masih worth it Untuk pelayanan di restoran ini cukup ramah dan juga helpful Ini adalah menu pertama kita Yaitu es teller Isian dari es teller ini padat dan juga berlimpah Untuk variasi jenis buahnya ada apukat, nangka dan juga kelapa Untuk tekstur kuahnya creamy Dan rasa manisnya sedikit di atas es teller pada umumnya Karena isi es teller ini padat dan juga banyak Jadi ngenyangin banget kalau order menu ini Untuk rating kita kasih empas tengah dari lima Lanjut ke menu makanan Yaitu singkong sambar roa Untuk tekstur singkongnya renyah di luar Karena disini singkongnya dibalut tipis sama adonan tepung Jadi bikin tambah renyah Dan untuk tekstur bagian dalamnya tetap lembut berserat Nah yang bikin spesial adalah sambal roanya Rasa sambal roa ini gak terlalu pedas Tapi aksen smoky dari sambal ini Bener-bener menambah nuansa dari si singkong goreng Menurut kita perpaduannya bener-bener pas banget Untuk rating kita kasih empas tengah dari lima Lanjut ke menu minuman lagi Yaitu minuman kopi susu gula bakar Untuk kopi susu ini bisa dipesan panas ataupun dingin Nah kalau kita pesan yang dingin aja Kesan kita untuk minuman ini biasa aja sih Untuk rasa dari manisnya pas Gak begitu creamy Tapi rasa kopinya juga gak dominan banget Sedangkan untuk karamel di bagian topping Lebih ke pemanis aja Karena begitu diaduk rasanya tipis banget Untuk rating kita kasih tiga setengah dari lima Lanjut ke menu terakhir Yaitu sate ayam Kalau pesan menu ini untuk lontongnya mesti add on ya Alias nambah sendiri Menurut kita untuk rasa dari sate ayamnya enak banget Tanpa saus kacang pun berasa bumbunya di dalam daging ayam Yaitu terasa gurih, smoky, manis, dan sedikit berempah Untuk rasa saus kacangnya juga enak Teksturnya kita suka banget Karena sedikit kasar Nah buat kalian yang suka sedikit rasa asam Kalian bisa taburin jeruk limau ini Sesuai selera Untuk rating kita kasih empas tengah dari lima Nah ini adalah keseluruhan rangkuman dari kita Gimana? Seru kan tempatnya? Sekali lagi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini Supaya kita semakin semangat info tempat baru lagi ke kalian Oke deh sampai disini dulu ya reviewnya Sampai ketemu lagi di review selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax